Selamat datang kembali lagi di channel Goye Electro Di video kali ini saya akan membagikan tips tutorial memperbaiki sebuah TV 21 inci yang bermerek LG Ultra Slim ya teman-teman Jadi kerusakan kali ini adalah warna yang tidak sinkron sepertinya Ada warna biru-biru yang membekas di setiap pinggir-pinggir di sudut Jadi istilahnya itu kalau kita pandang kita lihat memang tidak enak di pandang mata Karena ada warna yang tidak sinkron ya sebagaimana mestinya Untuk itu langsung saja kita ke tutorialnya teman-teman Jadi setelah dibongkar kondisi mesin seperti ini lumayan berdebuh teman-teman Karena mungkin sudah lama dipakai yang tentunya Ya kita balikan mesin untuk mengecek komponen-komponen mana saja yang shot atau yang bermasalah Tapi biasanya yang kerusakan seperti ini dan juga pernah saya temui kerusakan itu di bagian output tegangan 180 volt Dan pernah juga menemui kerusakan seperti ini kerusakan nya ada di bagian RGB ada beberapa komponen yang nilainya telah menurun Sekarang kita lepaskan metrik RGB nya untuk mengecek beberapa komponen Bisa seperti elko kapasitor atau komponen pendukung lainnya Ya ini RGB yang saya tunjukkan Lalu melakukan pengecekan komponen yang berada pada mesin TV Ya alangkala baiknya kita cek dulu untuk tahapan awal di bagian RGB Selanjutnya kita melakukan pengukuran tegangan-tegangan yang hadir pada sebuah metrik RGB Terutama tegangan 180 volt yang berasal dari output playback yang menuju ke sebuah elko 250 volt pada metrik RGB nya Oke sambil menunggu TV nya kita nyalakan untuk mengukur dan tes beberapa tegangan Menggunakan avometer di skala 250 volt DC Karena yang kita ukur adalah tegangan 180 volt Seperti biasa prof negatif ke ground body Dan yang positif ya ke elko ya ke titik sasaran tegangan yang akan kita ukur Ya ini adalah bagian elko berukuran 250 volt yang kita ukur terlebih dahulu Karena pernah menjumpai tegangan yang drop bisa saja mengakibatkan warna sinkron Dan setelah kita ukur disitu terlihat tegangan sekitar 130an volt Dan saya kira ini tegangannya tidak sesuai ya Jarang-jarang ada tegangan drop seperti itu Selanjutnya kita pindah ke bawah yang berasal dari tegangan 180 nya di elko 250 pada bagian bawah juga terukur Di skala menunjukkan sama 130an volt Jadi saya kira ini tegangan drop teman-teman Di pin titik outputnya Selanjutnya kita matikan TV nya Dan kita akan ukur Kondisi elko Di pada bagian metrik RGB Apakah masih bagus Ataukah berkurang setelah pengukuran nanti Untuk pengukurannya Kita coba untuk melepaskan elko Lalu kita ukur dengan sebuah alat khusus Seperti ESR Setelah elko terlepas Maka kita coba untuk melakukan pengukuran Menggunakan sebuah alat ukur khusus elko Elko ini bernilai 1000 mikro Kita ukur dengan posisi skala 250 Dan terukur masih 44,7 mikro Jadi kali ini Elko yang berada pada RGB Saya kira bagus dan tidak Rosak atau osot Teman-teman Jadi elko ini langsung saja Juga kita pasang kembali Ke posisinya Tadi sebelumnya saya kira Elko di atas yang bermasalah Karena juga pernah menemui Kasus yang seperti ini Gambar warna tidak sinkron Disebabkan oleh elko yang pada bagian RGB Jadi dikarenakan tidak rusak Jadi kita pasang kembali ke posisinya Seperti semula Dan kemudian Kita coba untuk memperhatikan Pada elko yang berada di bawah Ini yang saya tunjukkan Ini teman-teman Itu berukuran sekitar sama ya 250 volt juga Itu yang saya tunjukkan Cuma mikronya belum kelihatan Karena posisinya belum terlepas Dan kotor sekali ya Jadi tidak bisa dilihat dari atas Kita coba saja Untuk melepaskan solderaan elko tersebut Nanti elko nya kita ukur juga Seperti elko yang ada pada RGB tadi Apakah nilainya menurun Karena kerusakan pada sebuah elko Baik atas ataupun bawah Biasanya juga akan menimbulkan Efek-efek gambar atau tampilan Yang tidak sesuai Nah ini sekarang sudah saya lepaskan Ya tanpa sengaja terlihat Nah itu ternyata kakinya Yang di bagian plus itu sudah Lapu ya Putus berkarat mungkin karena korosi Nilainya itu teman-teman ya Kurang terlihat ya Biasanya 4,7 250 volt ada juga yang 2,2 Dikarenakan ini Kakinya sudah putus Tidak ada Lagi dan kita tentunya Tidak bisa mengukur Jadi langsung saja kita cari Pengganti Elko yang Sesuai ukuran Lebih juga tidak masalah Walaupun lebih sedikit Yang penting Fall ya Fall nya Harus 250an Kalau untuk mikro Bisa 2,2 Bisa 4,7 Sampai 6,8 Mikro Itu masih bisa digunakan Untuk tegangan 180 volt output Dari Playback yang menuju Sebuah RGB Disitu teman-teman Setelah mencari pengganti Disini saya menemukan Yang bernilai Elko 6,8 250 volt Maaf teman-teman Ini Kurang Jelas Gambarnya Karena Kamera Posisi di malam hari Kurang fokus ya Kemungkinan Karena Pencahayaannya Kurang Sesuai Jadi kita coba Untuk memasang Elko Yang tadi Elko Yang baru kita temukan 6,8 Mikro 250 volt Langsung Saja Kita Pasang Tanpa ukur Karena Elko Ini Elko Bagus Tentunya Tidak Rusak Jadi Tidak Perlu Kita Ukur Ukur Lagi Berapa Isi Dari Elko Tersebut Ya Kemudian Kita Solder Kita Pasang Saja Setelah Masakan Ini Mari Kita Coba Bersama Teman Ataukah Setelah Pegantian Elko Ini Ada Dampak Atau Perubahan Positif Semoga Pekerjaan Kita Kali Ini Cepat Selesai Dan Tidak Banyak Memakan Waktu Oke Setelah Elko Ter Pasang Maka Kita Coba Untuk Nyalakan TV Ya Sebelum Menyalakan TV Kita Beri Sebuah Input Dari Resiper Parabola Itu Kabel Kuning Putih Sudah Saya Pasang Agar Lantinya Penerimaan Videonya Berasal Dari Resiper Ya Sekarang Sudah Saya Colokin Lalu Sambil Kita Lihat Di kondisi TV sudah Nyala Kita Pindah Ke Depan Untuk Melihat Hasil Apakah Ada Perubahan Pada Tampilan TV Nah Ini Gambarnya Teman Teman Betanya Sudah Bisa Melihat Bahwa Warna Yang Tidak Sinkron Sebelumnya Disitu Sudah Normal Warna Yang Membayang Biasanya Kan Pada Muka Atau Baju Itu Ada Warna Yang Membayangi Begitu Teman Teman Jadi Saya Saya Tutorial Singkat Ini Cukup Sekian Semoga Ini Tadi Bermanfaat Buat Sahabat Semua Ya Bagi Sahabat Semua Yang Belum Subscribe Silahkan Disubscribe Di Channel Saya Agar Teman Tidak Ketinggalan Dengan Informasi Video Terbaru Dari Saya Terima Kasih